Sebuah video menunjukkan seorang petugas kereta rel listrik atau KRL komuter lain dipukul bahkan diludahi seorang ibu viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang ibu berbaju merah tampak marah-marah kepada petugas KRL komuter lain yang berdiri. Tak hanya mengomel, sang ibu juga memukul petugas tersebut menggunakan kardus coklat yang dia bawa. Sang petugas tampak tenang dan tetap mendokumentasikan kejadian tersebut. Biarin, biarin, sabar, sabar, sabar saja, tuturnya sambil menenangkan penumpang lainnya. Namun sang ibu tetap masih melakukan aksinya berulang kali memukul kepala petugas dengan kardus. Manager External Relations KAI komuter Atli Hakim mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Atli menjelaskan, saat itu KRL tengah dalam perjalanan dari stasiun Parung Panjang menuju stasiun Tanah Abang. Di tengah perjalanan, wanita parubaya yang ada di video itu, kata Atli, beberapa kali mengganggu kenyamanan penumpang lain. Ia juga sulit untuk menerapkan protokol kesehatan dan tak kooperatif saat ditegur oleh petugas. Namun, dengan kesabaran petugas, pengguna itu dapat ditenangkan dan turun di stasiun tujuannya, ujar Atli dalam keterangan tertulis pada Jumat, tanggal 22 Oktober 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!